Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel Pada tahun 1974 Seorang perempuan bernama Sam Suryati Itu mendapati sebuah cahaya aneh Yang melayang-layang di atas Dan tak lama kemudian Cahaya yang dimaksud itu Menghilang tepat di atas kepalanya Itu bisa dikatakan sebagai pengalaman spiritual Pengalaman gaib Atau hal yang sangat misterius Atau yang berhubungan dengan UFO dan sebagainya Kita bisa berspekulasi tentang apapun Karena pihak yang dimaksud juga Ibu Sam Suryati itu sama sekali Tidak mengetahui apa yang terjadi Dan tidak ada kejadian setelahnya Sesuatu yang janggal, biasa-biasa aja Nah tetapi 20 tahun kemudian Entah ada hubungannya atau tidak Dia tiba-tiba mendapatkan seseorang Yang mengaku dirinya sebagai Habib Al-Huda Yang memberikan kepadanya pengetahuan-pengetahuan Yang sangat mendalam tentang spiritual Tentang dunia, tentang akhirat Tentang kehidupan, tentang agama Tentang semua hal yang dibutuhkan Untuk bisa mengatasi masalah-masalah Yang menghubungkan dirinya dengan keresahan Itu dijawab oleh seorang yang namanya Habib Al-Huda itu Sam Suryati yang kemudian dikenal dengan nama Leah Aminuddin dan kemudian Leah Eden itu Akhirnya mendapatkan sebuah tantangan Sebuah kewajiban bahwa Kamu harus mendeklarasikan ke depan masyarakat Bahwa kamu sekarang membawa ajaran yang baru Menjadi pembaharu Menjadi orang yang mempersatukan Bangsa-bangsa Menjadi orang yang mempersatukan agama-agama Di seluruh dunia Tentu saja Ibu Leah Eden pada waktu itu khawatir Dan takut Atas konsekuensi dari apa yang akan Dideklarasikannya Tetapi Habib Al-Huda Yang pada akhirnya mengaku dirinya Sebagai Jibril Itu menekannya Sehingga akhirnya Pada tahun 1997 Muncullah sosok yang namanya Leah Eden Dengan sebuah komunitas Yang namanya adalah Salamullah Sebuah ajaran agama Atau sebuah ajaran spiritual Tentang bagaimana baik dan buruk Bagaimana akhir zaman akan terjadi Dan bagaimana seharusnya kita bersikap Simak videonya sampai tuntas Kita akan membongkar Sesuatu yang mungkin kita lewatkan selama ini Yuk kita mulai Intro Ketika kita berbicara tentang Ibu Leah Eden Kita akan menemukan banyak sekali Ejekan, umpatan, hujatan, makian Dan banyak hal-hal yang absurd Dan kita bisa saja membuat list Atau daftar tentang betapa absurdnya ajaran itu Terkait dengan misalkan Tuhan Terkait dengan UFO, crop circle Dan lain sebagainya Misalkan, ketika Ibu Leah Eden Suatu kali Diajukan ke pengadilan Gara-gara dianggap Mengajukan aliran sesat Kemudian ada juga sebuah pernyataan Bahwa ritual-ritual Dalam ajaran agama Salamullah itu Itu adalah ritual menyiksa diri Kan Leah Eden mengatakan Bahwa semua lubang Yang ada dalam tubuh manusia itu Sebenarnya Kunci dari sebuah kejahatan Kunci dari Ya, itu mulai dari keburukan itu muncul di situ Dan karena itu Salah satu ritual Yang mereka biasanya lakukan itu Adalah membakar lubang-lubang Dalam tubuh manusia Termasuk bibir, mulut Ya, dan lubang-lubang yang lainnya itu Nah, itu Kemudian ada sebuah laporan Dari seorang ayah Yang menyebut bahwa Anaknya yang umurnya masih 8 tahun Itu juga dibakar bibirnya Ya, karena alasan ritual Yang begini dan begitu Leah Eden menolak itu Dan mengatakan bahwa Dia tidak membakar Anak-anak Tentu saja Tetapi, di situ yang uniknya itu Di sebuah pengadilan itu Ada yang membela Leah Aminuddin Atau Leah Eden Yaitu Seorang yang namanya adalah Abdul Rahman Yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah Reinkarnasi dari Nabi Muhammad Waduh Ini reinkarnasi dari Nabi Muhammad Ternyata membela Leah Eden di pengadilan Hakim tentu saja bertanya Tahu dari mana Anda adalah Bahwa reinkarnasi dari Nabi Muhammad? Ya, wahyu ilahi Dari Jibril yang disampaikan kepada Leah Eden Yang mengatakan bahwa saya itu adalah Reinkarnasi dari Nabi Muhammad Jadi, apakah kita Semangat nasionalismenya Akan semakin berkembang Tadkala mengetahui Bahwa Nabi Muhammad Reinkarnasi Sebagai wujud orang Indonesia Dan bukan hanya itu saja Ternyata ada pengikut Leah Eden juga Yang itu termasuk juga adalah Anaknya sendiri Yang dia sebenarnya adalah Reinkarnasi dari Nabi Isa Wah, luar biasa ya Jadi, Nabi-Nabi berkumpul Bukan di Israel Bukan di Arab Bukan di Timur Tengah Tapi di Indonesia Anaknya yang namanya adalah Ahmad Mukti Itu adalah reinkarnasi dari Nabi Isa Kenapa seperti itu? Karena Leah Eden sendiri adalah Reinkarnasi dari Bunda Maria Dan dia adalah istri dari Jibril Jadi, Habib Al-Huda yang tadi Jibril itu Ternyata adalah suaminya sendiri Yang bereinkarnasi Entah bagaimana ceritanya gitu Dan jangan khawatir Karena dalam pikiran Leah Eden Yang bereinkarnasi menjadi orang Indonesia Itu bukan hanya tokoh-tokoh suci Atau tokoh-tokoh penting Dari ajaran Abrahamik Kita misalkan mengetahui Bahwa ada pengikutnya Yang dia adalah reinkarnasi Dari Dewi Kwan Im Ada yang merupakan reinkarnasi Dari Hanuman Ahok itu adalah reinkarnasi Dari Hanuman Dan lain sebagainya Nah, ini kan tentu saja Menggelikan Dan pada akhirnya Di pengendilan itu Bukan hanya Leah Eden itu dituntut Karena penistaan agama Dan sebagainya Tapi juga ada tuntutan Karena beliau melakukan Tindakan kekerasan Pada anak di bawah umur Yaitu membakar bibir Dan dengan berbagai klaim Yang sangat luar biasa Bombastis itu Ternyata Ibu Leah Eden bagaimanapun Mendapatkan banyak pengikut Puluhan sampai ratusan orang Banyak diantara mereka Yang percaya Bahwa apa yang disampaikan Oleh Leah Eden itu Adalah benar Walaupun Pada akhirnya Banyak juga pernyataan-pernyataan Leah Eden itu Yang direvisi sendiri Karena ternyata terbukti salah Misalkan Para pengikutnya Pernah dibilangin Bahwa nanti Malaikat Jibril Akan menampakkan wajahnya Akan turun Dari sebuah pesawat Pengikut-pengikutnya Datang ke situ Melihat pesawat itu Orang-orang yang keluar Dari pesawat Satu demi satu Dilihatin Ternyata semuanya manusia Ternyata Tidak ada yang Jibril Kemudian ketika ditanya Kepada Leah Eden Kenapa kok gak ada Jibril Oh Jibrilnya itu gagal Datang ke sana Mungkin karena Ada kepentingan yang lain Ada keperluan yang lain Jadi direvisi Oh begitu Tapi ya sudah lah Mengikuti saja Seperti itu Kemudian Ada juga cerita Bahwa Ibu Leah Eden Itu datang Ke Pantai Selatan Untuk adu kesaktian Dengan kanjeng Nyirorokidul Ini sebenarnya Menjadi sebuah masalah Karena banyak orang-orang Kejawen yang marah Dengan kondisi seperti ini Gimana ceritanya Gimana ceritanya Ada kanjeng Ratu Pantai Selatan Yang kami hormati Yang setiap tahun Kami larung Kepala Kerbau ke laut Dan lain sebagainya Malah diajak berkelahi Oleh Leah Eden Ya disitu ada ritual Sholatnya Ada takbirnya Ada segala rupa Segala rupa Pokoknya Berantem lah ceritanya Dengan Ratu Pantai Selatan Dan katanya Ratu Pantai Selatannya Kalah dan terusir Tetapi sampai sekarang Menurut orang-orang Kejawen Ratu Pantai Selatannya Baik-baik saja Dan disitu masih ada Dan masih ada upacara-upacara Untuk menghormatinya Dan sebagainya Nah ini kan Ya pada akhirnya juga Menghasilkan kontroversi Yang lebih besar Dan inilah yang kemudian Mungkin dikatakan oleh Tretan Muslim Sebagai sesat hybrid Sesat hybrid maksudnya Bukan hanya dianggap Sesat oleh satu kalangan Agama tertentu Misalkan Islam Tetapi oleh orang-orang Kejawen Oleh orang-orang Dari berbagai agama lain Juga merasa Bahwa ini adalah sesuatu Yang aneh Dan menyesatkan Begitulah kurang lebihnya Nah Ya termasuk juga Secara logis Ini juga menjadi Agak menyakitkan Menjadi agak aneh Gitu absurd Maksudnya gini Misalkan ya Kalau misalkan Baraya nonton Channelnya Lia Eden Di video-video Pertama Lia Eden itu Ngebahas tentang Crop circle Crop circle itu Misalnya sudah selesai Sudah kita ketahui bersama Apa yang sebenarnya Terjadi disitu Tetapi menurut Lia Eden Bahwa yang dimaksud dengan Crop circle itu adalah Adanya Pesan-pesan ilahi Jadi itu yang membuatnya Itu adalah malaikat Misalkan dia bikin seperti itu Itu bukan hanya Video pertama di channelnya Tapi itu ada beberapa Jilid itu Satu episode Dua episode Dan sebagainya gitu Kemudian Beliau berbicara tentang Singhol Beliau berbicara tentang Hujandara Beliau berbicara tentang apa Yang sebenarnya Secara sains Sudah terbukti Begini dan begitunya Sudah diketahui jawabannya Tetapi beliau menjelaskan Menurut versinya sendiri gitu Makanya Menurut agama ini Dianggap aneh Menurut agama yang itu Dianggap aneh Menurut agar Ajaran spiritual Yang ini juga ini ditolak Terus Untuk orang-orang yang rasional Hal ini juga ditertawakan dan sebagainya Makanya Ibu Lia Eden itu Tidak punya pendukung Makanya Iya Komunitasnya tidak pernah lebih Dari 100 orang Dan luar biasanya Mereka tetap bernyanyi Bersenandung Jadi DNA dari agama Kalau misalkan disebut agama ya Agama Salamullah Yang buatan Lia Eden itu DNA-nya tentu saja adalah Islam Tetapi dicampur dengan Ajaran Kristen Ajaran Hindu-Buddha Dan lain sebagainya Termasuk juga cerita-cerita Tentang reinkarnasi itu Dan kalau misalkan Baraya mau lihat Itu Ibadahnya itu Lagunya itu Mirip Liturgi Kristen Kayak Katolik khususnya Kok mirip Jadi apakah ini adalah Benar-benar sesat hybrid Saya juga tidak tahu Tapi intinya adalah Yang seperti itulah Nah Cuman Yang ingin saya tekankan disini adalah MUI Dan kemudian Pengadilan Indonesia Secara formal Menetapkan Tersangka Dan kemudian terdakwa Kepada Ibu Lia Eden Dan akhirnya dipenjara dua kali Tahun 2006 Dan tahun 2009 Tetapi masalahnya kan Sebenarnya bukan Ibu Lia Eden-nya yang bermasalah Masalahnya adalah Hukum kita yang bermasalah Maksudnya gini Kan Ibu Lia Eden itu Dari awal sampai akhir Dia mengatakan Bahwa apa yang dia sampaikan Apa yang menjadi Latar belakang dari tindakannya Dan sebagainya Itu bukan dirinya sendiri Tapi Habib Al-Huda itu Jadi Ibu Lia Eden Mau berantem sama Nyiroro Kidul Mau mengatakan bahwa Semua ajaran agama itu salah Yang benar itu adalah Yang disatukan dalam dirinya Yang bla 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 Itu adalah bukan Pernyataan dari Ibu Lia Eden sendiri Tetapi dia mendapatkan Wangsit atau firman Dari seorang yang namanya Habib Al-Huda itu Yang kemudian Diidentifikasi sebagai Jibril itu Jadi kenapa Tidak dicari itu Habib Al-Hudanya Kenapa yang disalahin Berubah menjadi seorang perempuan Yang pelontos Pake baju putih Yang tidak dijahit Dan sebagainya Itu Gara-gara Habib Al-Huda Kenapa gak dicari Habib Al-Hudanya Tapi kan masalahnya Habib Al-Huda itu gak ada Menurut Lia Eden Dan pengikutnya Habib Al-Huda itu adalah Jibril Sehingga tidak mungkin Sehingga tidak mungkin Bisa diketahui oleh orang Yang tidak beriman Dan bahkan hanya Diketahui secara eksklusif Dan biduk interaksi secara eksklusif Dengan Ibu Lia Eden Kan begitu ya Ya tapi itu menurutnya Kalau menurut MUI Dan sebagainya Itu adalah jin Yang datang untuk Menyesatkan manusia Dan sebagainya Tapi secara saintis Kita juga bisa mengetahui Bahwa Habib Al-Huda itu Adalah wujud dari Delusinya Ibu Lia Eden Iya gak sih Kalau misalkan kita melihat Kronologi atau Susunan bagaimana Cerita Ibu Lia Eden Begitu Baca bukunya Yang katanya ditulis Hanya dalam 29 hari itu Menghasilkan 230an halaman Dan sebagainya Kalau misalkan kita melihat itu Semua Kita yakin bahwa Ibu ini punya Gejala mental tertentu Yaitu dalam hal ini Adalah delusi Beliau tidak bisa Membedakan Mana kenyataan Dan mana Tidak kenyataan Ini seperti endingnya Film Joker Yang Hocken Phoenix itu Jadi beliau itu Bukan salah Beliau itu bukan berbohong Tetapi beliau itu Delusi Mengalami halusinasi Yang berkelanjutan Gara-gara mentalnya Memang seperti itu Nah yang saya sarankan Yang saya Sayangkan dalam hal ini Itu adalah Pihak kepolisian Itu sudah melakukan Uji mental kepada Ibu ini Tetapi tidak dipublikasikan Padahal Ini menurut saya Poinnya ya Padahal kalau sejak awal Dipublikasikan Semua masalah selesai Kalau dikatakan Bahwa ini adalah Delusi Maka dia tidak akan Masuk penjara Karena orang yang punya Gangguan mental Itu tidak akan Masuk penjara Tapi masuk ke Saya mohon maaf ya Rumah sakit jiwa Dan kalau sudah Diklaim dan Sudah difoni Sudah di judge Bahwa dia itu Adalah memiliki Penyakit mental Atau gangguan mental Maka tidak akan Ada lagi orang Yang percaya padanya Kalau sudah tidak Ada lagi yang Percaya padanya Ya sudah selesai Ajaran agama salamullah Akan hilang Sejak awal Dan tidak usah Ada keributan-keributan Sampai Ahok akan dijemput Dimonas pakai UFO Apa segala rupa Keributan-keributan itu Akan hilang Seandainya sejak awal Pemerintah yang mengadili itu Mempublikasikan Bahwa ini Penyakitnya adalah Masalahnya begini-begini Sampai sekarang Sebenarnya kita tidak tahu juga Apakah itu delusi Atau apa Karena memang tidak dipublikasikan Dan saya juga sebenarnya Tidak memiliki otoritas Sebagai seseorang Yang bisa menyatakan Bahwa ini Punya penyakit delusi Dan sebagainya Bahkan saya juga tidak memiliki Metodologi untuk itu Tetapi saya tantang Sekali lagi Silahkan baca Baraya baca bukunya Baraya lihat videonya Baraya nonton Kata-katanya Ucapan-ucapannya Maka Secara selintas Baraya pasti langsung Akan menyimpulkan Bahwa orang yang dimaksud itu Tidak bisa membedakan Mana fakta Mana realita Dan mana imajinasinya sendiri Dan karena itu Maka ini masuk dalam Kategori gangguan delusi Kalau sudah gangguan delusi Selesai sejak awal Kalau dipublikasikan Sama pihak yang berbenang Tapi ya Mungkin ini adalah Makanan media masa Mungkin ini adalah Apa gitu Sampai akhirnya Ini berlanjut-berlanjut Sampai akhirnya Beliau kemarin meninggal dunia Dan kemudian dikremasi Dan kemudian Abunya dilarung Ke laut Oke Baraya itu saja ya Semoga dipahami Dan Tapi Mari kita juga berpikir-pikir Jangan-jangan Kalau misalkan dia benar Susah sih Kalau misalkan Untuk membayangkan Kalau dia benar itu Tapi ya sudah lah Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh